Ya, hari ini saya bikin cinnamon bun Sekalian glazing-nya Akan saya share Step by step-nya Di video ini Untuk cinnamon bun 400 gram tepung Segitiga biru 1 telur Terus 120 ml air hangat Sama susu, sama 120 ml Garamnya hampir 1 sendok teh Rakinya 6 gram Sekitar 2,4 sendok teh Gula pasir 50 gram Butternya berapa, Sal? 2 sendok makan Butternya 26 gram Oke, raginya kita aktifkan dulu Di air hangat Kasihkan gula pasir Lalu diaduk Sudah, ini biarkan selama 8 menit Sampai berbusa Terus ini Butternya aku taruh disini Tuang dengan butter Oke, butternya ini akan Saya larutkan Di microwave Wave dengan susu Oke, butternya aku panaskan Sudah, cukup hangat Oke, telurnya dipecahin dulu Tuh, krabi egg No Here? And then pour it there No later Lagi Pin 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 Oke, pastikan Apa terigunya itu diayak Ini udah aku ayak Sekarang Oke, garamnya dimasukin, Kak Where this one goes Garamnya sama telurnya dimasukin dulu This one now Garam, gula dimasukkan Let me see This one Oke, you put here Put it here Dituang telurnya Ini raginya udah aktif Seperti ini Maknanya raginya aktif Okay Nah, sini Good job Ini dituang Dilih satu Aduk terus Aduk terus Aduk terus adunan sampai campur Macam adunan Ya Oke, sekarang akan saya uleni sebentar Di dalam mangkuk ini Dengan tangan Selama tiga menit saja Aduk terus Aduk terus Aduk terus Aduk terus Aduk terus Setelah diaduk Kita ratakan Pinggir-pinggirnya Jadi ini satu Oke, aku tutup dengan plastik Dan diamkan selama Satu jam Sampai mengembang dua kali lipat Pastikan di tempat yang hangat Sudah Mengembang dua kali lipat Sekarang aku Pinju Kempaskan Oke, ini sekarang aku tepuk-tepuk Tidak terlalu banyak tepungnya Tepuk-tepuk Tidak lengket kan Itu sangat mudah Pastikan tepungnya Tidak masuk ke dalam adonan Sekarang akan asuk Aku pipihkan Oke, disini Ini saya pakai Taburnya Gula brown sugar Atau yang disebut Gula palem Tapi ini Bahan gulanya Ini dari tepuk Saya pakai yang soft Jadi sekiranya aja Saya tidak suka terlalu manis Seperti ini Pastikan tidak Menggerindil Tidak kelihatan ya Seperti ini Terus Aku campurkan dengan Dan bubuk kayu manis Sekitar 2 sendok teh Jadi baunya Sangat wangi Sudah cukup Langsung kita Aku campur Rata Pastikan Semuanya campur Tidak bergerindil Seperti ini Jadi benar-benar Oke, udah gini Udah siap untuk tabur Sebelum aku Tabur gula Aku taruh Butter dulu Jika bisa Juga pakai margarin Juga oke Dipulas rata Tengahnya Kita sisakan Sekitar 1 Sentimeter Pinggirnya Gulanya Yang campur cinnamon Tadi Sampai Rata Sekarang Kugulung Perlahan-lahan Dari sini Pastikan Apa ini namanya Ditekan Jadinya Tidak Terbuka Potong-potong Saya tidak pakai pisau Saya coba pakai Apa ini Komposir cici Potong Jadi Satu Sekitar 12 Maksud Kukinin Dulu Ini sudah Dipotong Sekarang Aku biarkan Sampai Mengembang 2 kali lipat Baru dipanggang Ini siap Oke Ini siap Dipanggang Dipanggang Suhu 180 derajat Selama 15an Menit Ini untuk Isingnya Pakai Gula halus Cukupnya Aja Tidak Saya timbang Masih sedikit Butter Butter Leleh Kutambahkan Dengan Maple Syrup Kutambahkan Sedikit Susu Tawar Aduk Terus Seperti ini Sudah Cukup Sekarang Tinggal Ditaruh Atasnya What is it Do you like it Ditaruh 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 Terima kasih.